Intro Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-58 tahun 2020 Dengan mengusung tema Bangkit Indonesia ku, Sehat Negeriku Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Jambi menggelar upacara dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022 Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 mengangkat tema Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesia ku Tema Bangkit Indonesia ku, Sehat Negeriku dipilih untuk menggambarkan bangkitnya semangat Dan optimisme seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang secara bersama, bahu-membahu dan bergotong royong Dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19, sehingga masyarakat Indonesia dapat kembali beraktivitas Dan produktif sehingga Indonesia kembali sehat dan kembali tumbuh Berbagai upaya kesehatan terus dilakukan dalam bentuk preventif, deteksi, dan responsif Dengan harapan jumlah kasus menurut dan kesembuhan meningkat serta kematian dapat dijaga Momentum pandemi juga dimanfaatkan pemerintah untuk terus berbenah Melakukan perubahan pada sistem kesehatan di tanah air Kemenke saat ini tengah melakukan transformasi sistem kesehatan Yang berfokus pada enam bidang untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, produktif, dan berkeadilan Setaligus bentuk kesiapan pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan di masa yang akan datang Bertindak langsung sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional ini Wali Kota Jambi, Syarifasa, dan didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ida Yuliati Peserta Kepala OPD lainnya di lingkup pemerintah Kota Jambi Acara dimulai secara seremonial Tahun 2022 Siap, terserangan Berat 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 Lalu Kota Jambi, Selanggu Pembina Apel menuju Limbar, Barisan disiapkan Berat Berat Lapor Apel Peningkatan Ustupin, Aparat Ustupin Negara di lingkungan pemerintah Kota Jambi Dan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-50 tahun 2022 Siap, langsung Siap, lanjutkan Siap, lanjutkan Pancasila 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 Satu Ketuhanan yang Maha Esa Pancasila Dua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Tiga Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Pengusahaatan Perwakilan Lima Keadilan Sosial bagi Sudur Rakyat Indonesia Keadilan Sosial bagi Sudur Rakyat Indonesia Keadilan Sosial bagi Sudur Rakyat Indonesia Kemanusiaan yang Adil dan Beradab itu melahat sebelah bangsa dan oleh sebab itu maka penjagaan di atas dunia harus dilakukan karena tidak sesuai dengan kemampusnya dan tidak jelas. Dalam perjuangan keberangan kemerdekaan Indonesia setelah tampilan keadaan yang berbahagia dengan selamat sejauhkan memantarkan banyak Indonesia bertanjut di perbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulah, ada dan lakmur. Atas kemerdekaan Allah yang memuatkan dan dengan didorongkan oleh keinginan Nuhur supaya berkumpulkan kebangsaan yang bebas, maka banyak Indonesia mengatakan dengan tinggi kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh sumpah daerah Indonesia dan untuk memadukan kesejahteraan komunikasi terdasarkan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertifan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadaan dosa. Disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu ulasan dasar negara Indonesia dan terbetul dalam suatu sucian negara republik Indonesia yang berkedawa tambahkan dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maedah kebangsaan yang ada dan terhadap persatuan Indonesia dan terhadap persatuan yang dibikin oleh semua perjaksanaan dalam penguat dan perwakilan serta dengan penyelesaian keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kami anggota KOP pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bersakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Berjanji Satu Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Tindang-Tindang Dasar 1945 Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara Tiga Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Atas kepentingan pribadi dan golongan Empat Memelihara persatuan dan persatuan bangsa Serta kesetekamanan KOP pegawai Republik Indonesia Lima Menegakkan kejujuran keadilan dan disiplin Serta meningkatkan persiastraan dan profesionalisme Kembali 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 Jangan terjaga Membali Terjemah Kepala Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, dengan total 442 juta dosis vaksin telah disuntikan sampai dengan Oktober 2022. Ada pun fokus 6 pilar transformasi kesehatan, yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Implementasi keempat pilar transformasi sistem kesehatan tersebut diharapkan bisa menyempurnakan sistem kesehatan Indonesia dan juga dunia, yakni sistem kesehatan yang tangguh terhadap bencana kesehatan termasuk pandemi. Dalam kegiatan ini, pemerintah kota Jambi turut memberikan penghargaan kepada para tenaga kesehatan di lingkup pemerintah kota Jambi ini. Penghargaan tersebut juga terdapat beberapa nominasi diantaranya, nominasi dokter teladan, perawat teladan, kesehatan masyarakat teladan, kesehatan lingkungan teladan, kefarmasian teladan, dan ahli teknologi laboratorium medik teladan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya HKN ke-58 mengangkat tema Bangkit Indonesia ku, sehat negeriku Ini dipilih untuk menggambarkan bangkitnya semangat dan optimisnya seluruh lapisan masyarakat Indonesia Yang secara bersama, bahu-membahu dan bergotong royong dalam menghadapi situasi kesehatan di masa pandemi COVID-19 Sehingga masyarakat Indonesia dapat kembali beraktifitas dan produktif agar Indonesia kembali bangkit dan kembali sehat Tantangan yang dihadapi sangat berat, semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih Namun di tengah tantangan yang berat, patut disyukuri Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global tersebut Wali kota Jambi Syarifasa dalam kesempatan tersebut mengatakan Bahwa pemerintah kota Jambi mengucapkan terima kasih kepada para tenaga kesehatan yang ada di lingkung pemerintah kota Jambi Dimana telah berhasil menciptakan lingkungan yang sehat dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat Pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kepada pemerintah kota Jambi Tadi kita sudah memberikan penghargaan kepada pelaku-pelaku kesehatan yang berprestasi Untuk itu, atas nama pemerintah kota Jambi dan masyarakat kota Jambi Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama ini Sehingga begitu banyaknya prestasi dan mempresentasikan Bahwa pelaku-pelaku kesehatan di kota Jambi luar biasa aktif dalam melayani masyarakat di kota Jambi ini Dan di hari kesehatan nasional Kami juga berterima kasih juga Kepada seluruh aparatur dinas kesehatan kota Jambi Baik ASN maupun non-ASN Yang kami tahu kita sudah sama-sama berjuang Dari pada saat COVID-19 Kemudian pasca COVID-19 Dan kemudian sampai dengan saat ini Kemarin kami menerima penghargaan STPM berkelanjutan ODF berkelanjutan Yang berarti bahwa tidak ada lagi buang air besar Sembarangan di wilayah masing-masing Tentunya ini adalah kerjasama sebuah pihak Tidak hanya pihak kesehatan Tetapi juga dibantu oleh pihak kelurahan maupun kecamatan Untuk itu sekali lagi Kami mengucapkan terima kasih dan dijaga Jangan sampai hal ini nanti setelah dinilai Akan bermunculan kembali Wisi-wisi aku atau masyarakat yang buang air besar Sembarangan dan lain sebagainya Masih dalam momen hari kesehatan nasional Saya ingin mengingatkan kita semua Bahwa kita masih belum terbebas dari COVID-19 Saat ini ada virus lagi Yang mirip-mirip COVID-19 Banyak sekali lakturan kepala OPD Pejabat-pejabat Mengatakan bahwa kami batuk Tapi negatif Tidak demam Tapi sakit kepala Sehingga izin dulu tidak bisa masuk Atau masuknya agak telat Berarti ada virus Nah untuk itu tetap kita menjaga protokol kesehatan Kalau lah lokasi tersebut Merasa kita tidak yakin Karena terlalu ramai Maka gunakan masker Dan lain sebagainya Mudah-mudahan kita semua terhindar Dari permasalahan-permasalahan kesehatan Virus maupun yang lainnya Demikian yang mungkin Misalkan disampaikan Dan ucapkan terima kasih Dan kepada Para pelaku kesehatan Yang telah mendapatkan prestasi Terima kasih sekali lagi Sehingga kepada Ada juga kita Lurak berprestasi mana Lurak berprestasi Terima kasih juga ya Karena lurak berprestasi Maka pemerintah Kota Jambi Wali Kota mendapat penghargaan Termasuk Gubernur juga mendapat penghargaan Karena lurak sangat jauh Terima kasih lurak sangat jauh Demikian Bila ditopik Walid Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Capayan penurunan kasus COVID-19 Harus disikapi dengan bijak Kuas padaan diri harus ditingkatkan Guna mencegah lonjakan kasus yang tinggi Sepal potensi peningkatan lonjakan Kasus COVID-19 atau kelombang baru COVID-19 Dapat terjadi bukan hanya dari virus COVID-19 yang bermutasi Melainkan faktor-faktor lain yang dapat menstimulasi Perseparan penyakit perilaku masyarakat Lingkungan Pelayanan kesehatan Dan cakupan vaksinasi COVID-19 Termasuk potensi lonjakan kasus pada hari-hari besar Kami apel Lebih biasa sekaligus juga Memberikan penghargaan Memberi hari kesehatan nasional Memberikan penghargaan kepada Pelaku-pelaku kesehatan di Kota Jambi Yang telah berprestasi Baik di tingkat kota Provinsi maupun di tingkat nasional Di hari kesehatan nasional ini Yang pertama kami mengucapkan terima kasih Kepada seluruh pelaku kesehatan di Kota Jambi Baik ASN, non-ASN maupun pihak-pihak swasta Yang selama ini telah bergandengan tangan Mencintakan Kota Jambi menjadi kota yang sehat Kemudian juga Atas upaya-upaya untuk Melaksanakan pola hidup Sehat, beksi dan sehat Kemudian juga Kami mengingatkan kembali Untuk tidak henti-hentinya Melakukan pelayanan dengan Senyum, sapa dan sobat Jadi jangan abaikan S3 itu Karena itu adalah Filosof daripada Filosofis daripada tenaga-tenaga kesehatan Teruslah bekerja dengan baik Layani masyarakat Meskipun ada beban apapun Apakah itu beban keluarga Pemasangan keluarga Tapi tetap layani masyarakat dengan sebaik-baiknya Mudah-mudahan Meskipun masyarakat tidak mengucapkan terima kasih Tapi Allah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang kuasa itu mencatat Apa yang kita buat Sembingan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!